Intro Anta, seorang remaja penyandang disabilitas warga desa Sanding, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Banten, diduga menjadi korban pengeroyokan. Kasus pengeroyokan itu terjadi bulan Maret atau 5 bulan lalu. Namun hingga saat ini peristiwa pengeroyokan terhadap Anta, seorang anak yang memiliki penyakit Down Sindrom itu tak kunjung ada penyelesaian dari pihak kepolisian. Romi, ayah kandung Anta yang menceritakan peristiwa yang menimpa anaknya. Kejadian bermula saat Anta pergi dari rumah pada pukul 6 sore, namun Anta tak kunjung pulang hingga malamnya. Sekitar pukul 2 dini hari, orang tua Anta mendengar kabar jika anaknya ditemukan di desa Sukajaya, Kabupaten Pandenglang. Orang tua korban pun kaget saat melihat anaknya ditemukan dalam kondisi babak belur yang diduga dianiaya oleh warga desa Sukajaya, Cadasari. Anta dikeroyok warga karena dicurigai sebagai pencuri. Yang saya dapati pertama datang ke situ, ya di luar perkiraan di luar ini saya, ternyata anak saya di tengah jalan, ditaruh begitu aja tengah jalan, udah kayak binatang, dengan luka mukanya penuh darah, badannya basah kuyuk. Ya udah gitu, ya saya nggak habis pikir, apa namanya, nggak pikir panjang, yang utama kan saya nyelamatin anak dulu ya. Dari luka-luka itu saya larikan ke Pusias Mas Petir bersama Pak Luraheri. Di hari yang sama, pihak keluarga pun melapor ke Posek Cadasari atas kasus dugaan pengeroyokan terhadap anak kandungnya. Namun hingga saat ini, belum ada titik terang. Orang tua Anta berharap polisi dapat menangkap pelaku yang melakukan penganiayaan. Aril Maranus dan Nahrul Muhilmi melaporkan dari Kabupaten Serang, Banten.